Intro Apa kabar kalian semua, para sahabat, teman-temanku, adek-adek serta anak-anakku, muridku maksudnya dan para orang tua muridku yang saya hormati Apa kabar kalian pada hari ini Semoga Tuhan itu selalu melindungi, memberikan kebahagiaan memberikan senyuman selalu kepada kalian semua Amin, 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 amin Jangan-jangan lupa Ngeras senyum, karena senyum mendatangkan sahabat Hahaha, kakak senyum Yah, hari ini saya datang lagi atau saya hadir lagi di depan kamera Ngoceh-ngocehin kamera, semuanya membayangkan Teman-temanku semua yang ada di mana saja Oke, terima kasih ya teman-temanku yang baru bergabung di channel ini yang telah subscribe, yang telah mengikuti setiap videonya Walaupun gak sampai habis, gak apa-apa Terima kasih banyak buat cewek-ceweknya, cowok-cowoknya, buat adik-adiknya, buat para orang tua Buat sahabatku yang baru bergabung Terima kasih banyak kalian mau mengorbankan tangannya Untuk memberikan subscribe di channel ini Emang aku terlambat Tetapi kan kalau tidak mencoba sama sekali Kan tidak ada pergerakan kawan Terima kasih buat kalian semua Semoga channel ini sangat bermanfaat Khususnya bagi para drummer Dramar yang mulai berkembang, sudah berkembang Atau meningkatkan ilmu Atau meningkatkan segala gayanya Di dalam dalam drang Apalagi yang mau bertanya Pasti akan bisa usahakan jawab gitu Oke, malam ini lihat Sebelumnya saya minta maaf ya kawan-kawan ya Dengan kondisi keadaan saya ini Ini cuma sebuah rumah Ada aja di ruang tengah Yang seharusnya untuk tamu Saya pakai untuk nge-vlog Untuk kerja Di ruangan gak ada lagi Maklumlah Tapi semua tetap disyukuri Karena aku punya teman Yang masih percaya sama aku Dan ada kantor yang masih menerima aku kerja Ya mudah-mudahan lah Segala sesuatu yang lancar-lancar ya Amin Jadi malam ini kawan-kawan Teman-temanku Kita cobalah ya Mengangkat satu konsep yang baru gitu ya Aku dari tadi tuh berpikir Aku mau buat vlog apa gitu Mau buat celotehan apa hari ini ya Gitu ya Jadi kalau ditanya Eddie itu sudah belajar ngajar drum Itu kan saya akulau ya Di apa pertama Aku bilang aku sudah 20 tahun Salah itu aku sebenarnya kawan Bukan 20 Oh iya bener Aku ngajar itu sebenarnya sudah 20 tahun Dari belum nikah Masih umur berapa ya Mau masuk ke kepala dua lah Iya Sudah-sudah ngajar Cuma dia Di satu lembaga kursus Aku itu ngajarnya baru masuk 18 tahun Nah gitu ceritanya Jadi kan aku sudah banyak pengalaman Pengalaman mulai aku ya Kita tarik aja lah Tujuan ngajarnya sebenarnya bagi aku sebenarnya Bukan mencari duit Awalnya bukan itu Bukan Ya kan Di jaman dahulu kala Jaman-jaman aku dahulu kala Pekan baru Belum seperti ini jadinya teman-temanku Kawan-kawan aku belum Aku dulu kan jaman dulu Berarti aku junior gitu ya kan Ya kalau orang tahu Ya atau mungkin orang tidak tahu Fisik Aku ini sebenarnya Aku orangnya kebiasaan kiri Ya kalau aku kebiasaan kiri Berarti sebenarnya aku bermain drumnya tuh Ya untuk memimpin beat Hi hat itu tangan kiri loh Nah ada beberapa teman-temanku yang dulu Yang seleh pelan ya Yang masih Aku sebut boleh ya namanya ya Dulu masih yang masih Sekarang masih eksis tuh Paisal Partitur Aku angkat dikit nih partiturnya nih Halo Paisal Paisal Partitur Sorry aku angkat namanya Ya aku cemir contoh Dia sama dengan aku dulunya Aku juga bermain drum itu tangan kiri Dia juga tangan kiri Nah itu kita simpan dulu ya Tapi kenapa kok bisa sekarang jadi tangan kanan Nah kita simpan dulu gitu Ya karena Intinya sekarang ini sebenarnya Saya mau menyampaikan Sama teman-teman Adik-adikku Yang Sudah punya terpanggil hati nuraninya Atau yakin Bahwa saya bisa hidupnya itu Masa depannya Dari dua batang stick drum Dua yakin gitu Nah Aku cuma Mau berbagi ilmu Sama mereka Karena Sampai sekarang nih Aku Hidup dari dua batang stick drum itu Sampai Aku kuliahkan Ya Pokoknya ya tuh Cercet dapur Pokoknya aku bisa lah hidup gitu Nah dari dua batang stick drum itu Tapi aku lihat sekarang Banyak yang para Adik-adik yang drum Yang sampai sekarang Kebingungan Setelah dulunya Dia jaya gitu ya Maaf kata ya D Jaya Maksudnya itu Masih tertanggil dan terpakai Dimana event gitu Baik itu event band Baik itu event Namanya Kontes-kontes band Atau festivalan Baik itu yang namanya Event Event solo Masih kepakai semuanya Masih kepakai itu semuanya Zaman dahulu Nah Tiba jamang sekarang Atau hari-hari sekarang Atau dua tahun ya Dua tahun belakangan Kalau aku bisa nilai Itu kan sudah mulai ada Pergeseran Pergeseran apa Dibilang ya Pergeseran orang Meletakkan Atau membentuk Apa ya Saya aku bilang ya Yang jelasnya Acara-acara Yang ada di Muka bumi ya Karena kan Bumi lah kita bilang Kalau Musik ini kan luas ya Itu musiknya bergeser Maknanya kemana Dan cara kerjanya bagaimana Kan dua tahun belakangan Sebenarnya Sudah mulai bergeser Habis Contohnya begini Supaya jangan ribet gitu kan Apanya Aku gak tau Sejak kapan Kompetisi Apa Kompetisi drum Eh band Dimana aja sih Sebenarnya Bukan disini aja Tapi kalau ada Daerah Semarang Masih ada ya Masih Di Jawa Masih ada Khusus di Pekanbos Sudah mulai habis Aku heran sih Sebenarnya Kenapa itu Dihilang gitu Tapi itu memang tak ada Dan Festival-festivalan Juga hilang Mulai itu festivalan Band anak SMA Kampus Umum Hilang semua Hilang semua Itu sejak dua tahun Gak tau ya Kalau mungkin Mungkin Secara pribadi Aku gak pernah lihat lagi Mungkin masih ada Satu dua tiga masih ada Kalau dulu tidak Setiap minggu itu ada Jadi Sebagai anak musisi itu Ya berasa Berasa banget Kita itu terpakai Dan terpanggil Gitu Dan kita bisa mimpi Waktu itu kan Gitu ya Bisa berangan-angan Dan influence-influence Kita Banyak banget Ada yang mulai Dangdut lah Ada yang jazz Ada yang blues rock Segala macamnya Sampai ke Band pop Kpop belum ada Waktu itu Kayak gitu Yang ada namanya Alternatif lah Ya kan Alternatif rock pop Ada yang adalah Melu Kalau zaman-zaman Sudah masuk dulu Ada yang mencari Bakat Band gitu Hilang semuanya Sedih emang Karena ada bagian Belahan manusia itu Dia tumbuh Bukan musiknya itu Tumbuh Karena dia waktu SMA Bukan Ada yang tumbuh Memang darah dagingnya Dia gitu Memang jati dirinya Seorang musisi Sepertinya kayak aku Nah akhirnya kan Terpukul semua mental Dia begitu Iya kan Kepukul semuanya Nah Sementara Aku itu Ngajarnya Mulai tahun 2003 Di satu lembaga kursus Tetapi di luarnya Sudah di studio Dulunya Sebelum di studio Ya di situ Aku mulai di studio Nah di situ dulu Aku mulai Membuat buku Membuat apa Di situ dulu Apanya Cerita nanti Itu bagian cerita yang lain Nah dari 2003 Itu dari dulu Kompetisi itu Sudah ada Festival itu Sudah ada Iya kan Semuanya sudah ada Nah ada pertanyaan Dari orang lain Waktu pada saat itu 2003 itu Aku sudah ngajar atau belum 2003 itu aku mulai ngajar Tapi aku sudah tidak lagi Tampil Ngeband Oh iya Ada yang sering menanya Aku menanya melalui orang Orang lain gitu ya Tapi Orang yang ini sering Sering apa ya Saya curhatan ya Kita selalu briefing gitu Saya itu Ditanyakan Aku positive thinking aja Ditanyakan Apakah waktu muda Waktu dulu tuh Pernah main festival Band gitu ya Terus Pernah Pernah dapat Dapat Salah satu The best Kalau orang kan The best ya Kalau orang kan Ukuran Kalau dia hebat itu ya Wajar aja Itu the best Kalau bandnya Juara satu Itu ukurannya Bukan karya cipta ya Ukurannya gitu Dulunya gitu Nah pertanyaan itu muncul Nah aku bisa tahu Ini yang bertanya pasti Kisaran umurnya 30an ke atas Pasti gitu Nah mereka tanya Pernah gak aku pernah dapat Juara satu Atau the best player Atau the band Ya kan Sampai orang pernah Pernah nanya ke saya Kak Aku pernah gak Main Di band Kalau orang sekarang Cafe Kalau dulu namanya Top 40 All the round Pernah gak Ada pertanyaan gitu Sama aku Kenapa Mungkin dia mungkin Melihat aku Jarang muncul Di atas panggung Kali gitu ya Ya aku bilang Tanya aja Yang masih sendiri Masih hidup Ada beberapa ya Di sini Yang sendiri mungkin Yang dari zaman dulu Yang tetap bercokol Di sini Dia itu gitarisnya Boi itu vokalisnya Boi apa Tanya aja Nama aku masih tetap eddy Kalau dari aku kan Gak enak aja gitu Nah tapi Kalau aku pengen Minta Ya Foto-fotonya Ya ada Ada Ya kalau namanya The best player Ya udah sampai lah Medan Sudahlah Tapi kan kalian Masih main parit Waktu itu Masih main Klereng gitu Aku udah ngeband Udah kemana-mana Udah kempetisi Udah festival Gitu Tapi kalau ditanya Apa kan pernah main cafe Ya sudah lah Ya sudah lah kawan Cafe mana ya Aku gak mainkan Sudah Legend Top 40 Blues Rock Udah Tapi pada saat Waktu kami Belum lahir Nah Begitu Tapi kalau ditanya Mana duluan aku Main cafe Atau daripada Ngajar Duluan aku ngeband Duluan aku dulu Main cafe Dulu Udah Ya Bagi yang gak ketemu Lahirnya Dengan aku Pas berhenti Pasti mengatakan Bursi Gak apa-apa sih Gak apa-apa Karena kan dia belum lahir Nanti kan satu saat dia tahu Gitu Atau dia bertanya langsung ke saya Kan gitu ya Oke Kita tinggalkan yang itu Maksudnya intinya sebenarnya gitu Jadi waktu aku tahun Sebelum tahun 2003 Ya kan Di titik jenuhnya Aku bermain cafe itu Aku berpikir Waktu itu Aku gak nyalain orang main cafe Aku yang di titik jenuh Karena Aku menganggap hidupku gak normal Ya Kalau yang pagi Untuk aku tidur Malam untuk aku bekerja Karena situasi yang kayak gitu Sudah terlalu lama Aku bingung Ya Terus ada Ada lagi kejadian-kejadian yang Yang jauh Dikeluar prediksi gitu Kejadiannya ya Kejadian Masalah tentang Pribadi lah ya gitu ya Makanya Aku putuskan Aku berhenti mengafe Aku berhenti segalanya Tetap di jalur musik Tetapi mulai Belajar Note Pertama Kepakiran sama aku itu Mempersiapkan diri Menjadi Instruktor Bukan guru Waktu itu Aku bilang Aku mempersiapkan diri Menjadi instruktor Sama friend Kita sama Aku juga gak punya alat Dulunya Gak punya apa-apa Kalau ditanya Yang berbeda kita adalah Zamannya aja sih Kalau dulu drumnya sama dengan Sekarang dipakai gitu Studio juga dulu ada Sekarang aja Nah cuma dulu aku udah berpikir Apabila kita nge-share ilmu Ke orang lain Minimal kita sudah ada punya argumen Argumen kalau ditanyakan Bukan latar belakang Atau izazah sertifikat Bukan Kita punya argumen yang formal Apa yang diucapkan orang dalam Lembaga atau akademi Kita bisa ucapkan juga Dan kita juga tahu Itulah yang pertama aku siapkan Pertamanya apa Not Aku gak pernah berhenti Belajar not Siapa gurunya aku pertama Yang gak ada bos Buku pegangan aku tuh cuma satu Kalau zaman dulu ada namanya Belajar kesenian Itu bukunya segede ini Kesenian loh Mana ada drum Tetapi Notasi yang digunakan di dalamnya Itu kan punya nilai Bukan nada ya Punya nilai Nah nilainya itulah yang aku pelajari Terus Sampai gak ngerti Sampai aku miskin Nganggur udah berhenti Dari semua Dari band berhenti Dari cafe berhenti Suma berhenti Nganggur berat men Tapi ya aku waktu itu sudah gak tahu lagi Kejadian latar belakangnya Kenapa aku masih di musik Dulu aku udah pernah loh Aku ikut Ikut pelatihan sudah Ya kan Aku ikut sekolah ini udah Tapi tetap aja men Kalau memang anak band Anak musik Gak bisa Tetap aja Kayak gitu Nah maka aku bulatkan Dengan catatan Aku mempelajari Notasi dulu Satu tahun Belajarnya Gak tembus Menangis Bagaimana tembusnya Yang mempertanya sama siapa Zaman dahulunya itu Mudah-mudahan yang senior-senior aku Berarti Kakek-kakek senior kalian gitu Masih hidup Tanpa mereka Mungkin aku gak bisa jadi kayak gini Terima kasih Enggak sih sama mereka Tapi kalau secara kedagingan Kita kulit gitu Kita minta tunjuk itu Sama senior lama itu Kita dimaki tau Diceritain Sok hebat lah Emang tau apa kok tentang Nah padahal kita mau belajar Maksudnya itu Supaya Setiap zaman itu Bergeser Belum ada men Belum ada Yang namanya Ngajarkan pakai notasi itu dulu Belum ada Ada itu memang ada Tetapi gak fiur ya Kalau not angka itu Siapapun bisa gitu Yang gak fiur Ya Waktu itu Tim pengajar yang ada disini Ya masih sahabat ya Masih sahabat itu Aku jalannya gitu Sambil aku Mempelajari Karena kan Guit gak ada bos Untuk belajar ke sekolah musik Waktu itu gak ada tahun berapa Itu ya Tahun 2000 berapa gitu 2002 ya kali ya Gak tau lah Aku masih setelah lepas Ngebandi Cari-cari temen-temen Aku gak mau lagi ngebandi Aku mau kepengen Ya Mau lurus aja lagi hidupnya gitu Akhirnya Ya harinya mau dibalikin lah Kalau malam Bobo Kalau siang Lalu istirahat Yang kita mau dibalikin kayak gitu Gak ada Yang tepat belajar itu Gak ada Gak ada ngasih tau Sampai menangis Tapi pelan-pelan Aku usahakan Pakai hayalan Imajinasi aku sendiri 016 itu bagaimana ya Gak pernah tau 018 017 itu bagaimana Aku gak pernah tau Tapi ada Ada jalan yang bisa kita tau gitu Jadi inti yang aku ceritakan Sebenernya Sebelum aku jadi seorang instruktur Yang pertama kali Kupersiapkan itu adalah Notasi untuk share ke Murid-murid Itu diperkuat dulu Karena itu adalah Bahasa yang formal digunakan orang Atau bahasa yang bisa dibeli orang Itu yang pertama Tapi kalau ditanyakan Untuk maik atas panggung Turun panggung Ya udah duluan itu Jadi selama aku otodidak Tanpa notasi dulu mainnya itu Aku anggap itu melatih mental Melatih mental dengan menjaga Melatih perform Itu aja Tapi kalau untuk melatih ilmu skill teknik Gak belum Ya karena aku musikalitasnya kuat Makanya aku bisa gitu Sebenarnya kalau dia bilang Tau gak Apa aja yang kamu main Gak tau sama sekali Jadi aku kebalik gitu Setelah sadar Baru belajar notasi dulu Setahun gak putus Akhirnya Singkat katanya ya Sambil berjalan aku santai aja Akhirnya aku Dapat Uang gitu Ada beberapa Berapa hari Ratus ribu ya Dan dapat Beli buku Di Pertama kali di Riau Musik Itu pertama kali aku beli Buku yang aku beli Buku dalam satu Satu Itu tau gak menangis Rasanya aku belinya Eh gak taunya Di dalam buku itu Dulu ada CD CD Di dalam CD Itulah semuanya Pelajaran dari buku ini Contoh sampel Semuanya ada disitu Kan dulu CD Bukan festis Bukan data Kemana mau cari CD men Dulu kan kaset Masih putar kaset loh Masih pitah Kalau CD itu mewah banget dulunya Yaudah buta lagi Tanpa petunjuk Terus 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 Akhirnya Makanya aku Mulai pandai Mulai pandai Mulai Aku aplikasikan Di bantal Aku gak punya drum men Jangan kan drumstick Juga gak punya Perjuangan orang lu Gawat-gawat loh Gak punya aku itu Ku latih di bantal Ku latih disini Berhayal aja Makanya dulu orang itu Imajinasi orang Lu khair tinggi Kenapa gak ada Gak ada alat Ya equipmentnya itu Kurang gitu Dan akhirnya Aku Melamarkan diri Ini dari mana Ke studio musik Untuk jadi pegawainya Agar dapat Latihan di dalam Itulah dulu Setelah aku itu dapat Makanya aku Mengambil beberapa murid Pertama kali Gratis Kenapa Karena aku mau uji coba Buku aku Untuk anak murid itu Belepotan men Anak muridnya Jadinya Tepat malam Dengan dosa Gue Mereka keinci percobaan aku Tapi aku gak bilang-bilang Tapi aku perbaiki Kan mereka gak bayar men Aku perbaiki Dari anak sumur 8 Banyak dulu Murid-murid Kan mereka kan Lekamak main di studio Gitu kan Aku Aku seperti sales Seperti Nawakan Halo kakak Gitu-gitu Mau gak les kita Ada beberapa nyangkut Yang dua Empat Empat nyangkut Dua minggu Berhenti tiga Tinggal satu Sedih lah Sedih banget Tapi aku tetap koreksi Lama-kelamaan Tantangannya berat ya Bukan gak ada sih Suntilan Suntilan Sama sama sekarang Soebat Si Eli soebat Lama-kelamaan Sampai sekarang Tekat aku dari dulu Pekan baru tuh Anak dramnya Khususnya ya Belajar itu Aso Ngeser ilmu tuh Sudah pakai Itulah tekat aku Pertama kali Pekan baru Ternyata bisa Ya kan kalian belum lahir Atau kalian masih kecil-kecil Iya Masih kecil-kecil deh Itulah pertama kali Tekat-tekat aku Aku gak tahu Cuma Aku merasa Aku gak tahu Tapi kalau Ada Tolong di-share di bawah Ada berapa senior aku dulu Sudah melatih murid-muridnya juga Dan aku juga Melatih murid-muridnya Aku udah mulai mahir ya Melatih waktu Tapi tetap koreksi Koreksi-koreksi Ya Melahir apa Memang udah tekat bulatku dulu Najar itu udah tekat gitu Tapi kalau ditanya Apakah kau seorang pelatih Enggak Aku mau jadi player Player sejati Cuma mengajar tuh Hanya mengubah nasib aku Supaya normal itu dulunya Ya karena Pribadi aku Kalau yang main cafe dulu Itu gimana gitu Ya gak cocok banget gitu Gak sama akunya gitu Makanya aku ubah Aku mau jadi Tetap di musik Tapi jalur ini Banyak Jadi senior senior lama dulu Itu ya begitu Nah aku juga Ajar Ya kebetulan Anak ini bagus mainnya Tiba-tiba gitu Jadi senior tuh Bukan senang Melihat aku Bisa napakan baru Bagus Enggak Aku di EJ Saya tahu Hebat apa tuh Si Edy Ngajar gitu Sok tahu Tapi aku bilang Itu cambuk aja sih Supaya aku tetap lebih semangat Itu Biasalah Sampai sekarang Cerita itu Sudah ada 18 tahun yang lalu Gitu kan ya Tapi makanya aku bilang Perjalanan aku Untuk menjadi instruktur Itu gak gampang Hingga aku bisa transkip notasi itu gak gampang Pesan aku buat adik-adik gitu Buat adik-adik yang sudah mulai mau mengajar Ya kan Mulai Sudah mempertanyakan Ilmuku ini Bisa gak aku manfaatkan Untuk sedikit mencari rejeki Pesan aku cuma satu aja deh Ilmu bermain di band Ilmu bermain solo-soloan Itu patut kita ulang lagi di sadur Atau patut kita diskusikan melalui notasi Ya kenapa aku bilang demikian Ambil aja lah aku contohnya Gitu Kalau ada yang masih mempertanyakan aku Apakah selamanya si Edi ini akan ngoceh-ngoceh Terus tanpa ada pergerakan bermain drum di belakang itu Enggak juga Enggak juga Aku pasti akan berbagi-bagi gitu Sudah tiga kali ya ploknya nih Ini udah agak panjang nih Aku sengaja mau bikin satu jam nih ploknya nih Aku denger sekarang Banyak gitu ya Orang-orang pekan baru Akhirnya Yang tahun dulu itu Yang bisa diharapkan ya Dari band dari ini Dari itu Dari ini ya kan Hari ini Closing Rasa-rasanya semua Walaupun gak semua ya Gak tahu harus berbuat apa lagi dia seorang drummer Hanya yang terpikir di kepalanya Yang salah satu jujurnya adalah Meniru seniorku seperti Bang Edi Pak Edi Ngajar Padahal dari dulu Aku selalu sarankan sama teman-teman Tolong perdalami notasi drum gitu Tapi mungkin tanggapan waktu itu masih santai ya Biasalah Karena anak-anak ini kan Bandel gitu Otaknya bandel gitu Termasuk saya Tolong pahami banyak-banyak notasi itu Maksudnya itu Pada saat di tingkat pendidikan Yang namanya Sedikit kita berjualan ya Jualan ilmu Lalu kita mau tawarkan ke pelanggan itu apa Apakah kita yang jago main Atau kita bisa membuat anaknya bagus main Mana Karena kita sama-sama drummer ya Rekan baru kan sudah kehilangan Arahnya drummer Kasian juga sih Kita-kita bukan aku sendiri Eh bukan aku sendiri Ya itu dipertimbangkan dulu Kayak aku dulu kayak gitu Aku pertimbangkan dulu Aku pertimbangkan dulu Untuk 3 bulan 4 bulan Pelanggan kita itu Yang mendampingi dia itu masih oke lihat kita Masih oke melihat kita itu Kita ini Jago Hebat Mampu Yuk Main Tapi Kadang-kadang kita lupa loh Kat yang membilang jago kita main itu Hebat kita main Orang tua murid Yang gak pernah tahu sama sekali rata-rata Dram Secara menjalan itu bagaimana Artinya Itu bisa terjadi jalan jangka 4-5 bulan Dia baru sadar Yang membuat kita Menjadi dirugikan Kalau dia sempat sadar istilah kasarnya ya Apapun metode yang kita terapkan Untuk Menghindari notasi Atau mengenal not Atau Belajar drum Tanpa menggunakan notasi Apapun yang harus kita buat Tetap aja kita di kemudian harinya Nanti mentoknya ke situ lagi Yakin lah sama aku Apakah kita mengajarkan murid itu Kalau membuat kecepatan Ini cepat deh ya Ini kurangi kecepatannya Ini segini cepatnya Itu segitu cepatnya Oh iya iya Segini cepatnya Nah 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 Segitu aja cepatnya Tanpa mengenal notasinya itu apa Atau kita bilang Oh itu seek to plan deh Kita ikut aja mpamanya kan Iya deh Itu ya nah Itu seek to plan Nah seek to plan gini Nah Bedakan dong Kita tuh Ngasih rekaman sama dia Atau ngasih Pengetahuan sama dia Kalau ngerekam Itu gampang Membeo namanya Kayak aku membuat gitu kan Keplegian gitu Atau Nge-aplikasi Atau Transkripsi Bagiku itu gampang Menciptakan kayak gitu Yang susah Nah sama Negatifnya nanti Kalau kita tidak 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 ajarkan Note itu Sama murid Kalau Anak murid itu Sempat anak yang Pintar Berbakat Dan Junius di musik Mau tak mau Kamu kan harus Kembangkan Sampai ke atas Tau gak Tau gak kenapa Sering gagal Tau gak Kenapa Kita gak punya Gambaran dari menengah Ke atas lagi Karena kita Mentok di note Bukan di kecepatan Atau di fleksibel Bukan Makanya Aku mati-matian Dari dulu Belajar notasi Bukan aku seorang Notasian Ya bukan Tapi kan Bang Edi ini Pak Edi ini Gak pernah main drum Mocih doang Ada kalanya lah Pasti Pastilah Aku pasti akan bikin Vlog ini juga Ya kan Bahkan Tentang teknik Tentang ini Pastilah Gak mungkin dong Anak yang diajarin Yang kayak gitu Kita gak bisa main Yang kayak gitu Enggak Tapi dia Butuh Waktu Prosesnya Butuh Ya kan Ya kalau sekarang kan Kalau mau tahu Masalah rudiment Yakin gak kita Rudiment itu Di TV itu Di video Youtube Berapa juta Banyak itu Cara belajar rudiment Atau cara Mempelajari rudiment Jadi-jadi suruh rudiment Ada kan Penyajiannya Sama aja Semuanya Sama aja Penyajiannya Yakin gak Kalau kita mau belajar Oke Single paradiddle Kan Double paradiddle Oke Semua di Youtube Banyak itu Di buku Di Youtube Caranya Mulai pun Itu pengembangannya Buildingnya Atas semua deh Ada semua itu Ya ngapain Aku tunjukin Kayak gitu Lagi Gak jujur Kalian pasti gak ngonton Karena kalian punya Tapi suatu saat Kita cari cara-cara Yang tidak Bagaimana cara Pengembangan yang bagus Gitu kan Nah yang bagusnya itu Pada saat kita bilang Kan inilah belajar rudiment Yang membutuhkan Waktu hanya 15 menit Ah itu baru bagus Kalau ada yang sudah Mempatok kayak gitu kan Pasti bagus Tapi kalau gak ada Ya jangan Sia-sia aja Mending yang kita Yang ringkas-ringkas dulu Papanya Ke hari ini Kayak ke hari ini kan Aku cuma memberi support Buat Adik-adik Teman-teman Intinya sebenarnya Berbagi pengalaman Dari aku itu adalah Karena aku lebih tua Aku rasa dari kalian yang Yang sekarang ya Bukan berarti Artinya aku tua Umur aja Mungkin ada lebih tua Daripada aku Tapi aku rasa di pekan baru Aku udah cukup tua Eh cukup tua ya Selain Pak Devi Seniorku Bang Devi Aku bawa namanya sedikit Minta maaf Itu juga termasuk seniorku juga Frankie Itu seniorku Jangan salah loh Abangku dia itu Frankie itu Nah dulu ada namanya Seniorku Jan Hunter Rengkat Mana-mana Pekan baru ya Ini ceritanya Drama hebat Pekan baru dulunya Ada Lonnie Yang sudah tanyu balik Adik Parku Banyak dulunya Cuma generasi tengah Itu ya kayaknya Aku sendiri deh Dulu di bawah aku Ada lagi Ada GP lagi namanya Paisal itu Hampir sleeting Sleeting sama aku itu Hampir Sleeting lah ya Paisal Sorry sorry Paisal Partitor Maksudnya bukan Paisal Siriga Nah Rata-rata Yang unik Mengajarnya Ya cuman aku Aku rasa ya Mudah-mudahan Sender-sender aku mendengar Mengasih komen di bawah Minta maaf Kalau ada salah Ini buat anak-anak Pekan baru bang Generasi Pekan baru Dalam mengembangkan Atau membagi ilmunya Ke generasi yang lain Gitu Jangan tersinggung ya Teman-teman Adik-adikku Kalau aku ngomong kayak gini Karena ya Aku merasa Aku udah Agak lebih tua Ngajarnya Udah lebih duluan Ngajar daripada kalian Dan aku tahu Sampai dimana Batasnya kalian nanti Akan berhenti Pada saat menangani murid Kalau murid itu Ya rata-rata Kalau murid itu kan Kalau yang tidak punya Apa tidak Yang masih Semir-semir Dia punya bakat Itu antara Ada-ada atau tidak Gitu kan Nah itu masih gampang Tapi kalau ketemu sama Yang betul-betul berbakat Gitu Dia sudah punya definisi sendiri Masalah Kita sebagai gurunya Ilmu yang diterimanya Dan Apakah dia salah jalan Apa tidak Itu dia bisa terima sendiri Sudah ngerti nanti dia Ah jangan sampai Dinilai negatif Kalau aku begitu Apalagi para orang tua Yang sekarang ini Masa pandemi Ini kan kritis Jadi kalau usahakan Usahakan Jangan sampai Seperti kayak gitu Kejadiannya Aku juga berharap Begitu Jadi yang namanya Dunia mengajar Bedakan dengan dunia Dunia yang Yang Ajar entertainment Ya entertainment Maksudnya Maksudnya Dunia yang ngajarnya Jangan bisa makan Dengan Dunia kita lagi Ngeband Lagi manggung Jangan Dia beda banget Itu Ya jangan salah Diartikan Gitu Oh iya Kalau kita sudah jago main Ngeplay Gitu Pasti kita jago ngajar Enggak sayang Enggak adik-adik Enggak juga Enggak bisa menentukan Yang kayak gitu Mau dimanapun Kau mau di Jakarta Aku ngomong Karena aku suka pengalaman Pengalaman banget Antara dunia player itu Sama dunia Dunia yang mengajar itu Sama-sama membutuhkan Waktu untuk beradaptasi lagi Itu yang pastinya Jadi jangan 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 teme gitu Dan aku pesankan Sekali lagi Buat adik-adik itu Ya kan Ya kan Kalau seandainya Hati-hati Untuk memberi Kepercayaan Kepada Para orang tua Ya Usahakan Utamakan Kewajiban Istilah ya itu ya Kalau kita lagi ngajar Utamakan dulu Kewajiban Baru kesenangan kita Itu yang diutamakan Karena kalau demikian Maka kita akan Panjang umurnya Mengajar anak itu Maka dari 2 stick itu Akan keluar Hasilnya yang positif Itu yang sebenarnya Mau kasih tahu Supaya Jangan ada lagi Biasalah ya kan Zaman pandemi Kayak gini Ada yang diam-diam Tapi menilai-nilai Sendiri Tebak-tebak Sendiri Sangka-sangka Sendiri Ya kalau aku Teng orangnya Tidak begitu Ya Aku orang yang terbuka Namun Gak masalah Gak ada masalah Karena Aku juga pernah mengalami Yang kalian pernah alami Gitu Baik perasaan Segala macam Ya udah Aku juga pernah mengalami Oh ternyata Teknik drum yang paling enak Sebegini Aku udah mengalami itu Oh ternyata Siapa itu kurang bagus Tekniknya Udah Aku udah mengalami Salah latihan Selama 1 tahun Sudah Aku udah mengalami Semuanya Makanya aku bilang Itu adalah perjalanan Daripada mencapai ilmu Yang lebih Perfect Ya bukan sempurna Sempurna Perfect aja Jadi kita dikola Akhirnya kita nanti Semakin tinggi ilmu Semakin tunduk aja Ya semakin tunduk Maksudnya Semakin ya Mengertilah Karena aku juga Ada pernah kayak gitu Oke Ya kira-kira Hari ini Aku cuma berbicara Tentang masalah Tentang dunia mengajar Belepotan Ayo lah Bantulah Ditanya kayak gitu Supaya aku bisa ada fokus Ini apa Aku catat Nggak ada yang mau dicatat Di sini Pura-pura aja Megang-pena gitu Ya kan Ya karena terlalu banyak Dipikiran itu Yang mau diucapkan itu banyak Jadi belepot-belepotan Iya Terakhirnya Supaya Jangan ada sangka Apa-apa gitu Ya kan Nah nanti Ada kalanya Aku mau coba Mau berganti ilmu Gitu Tidak belajar rudiment Tidak belajar Paradida Seperti Apa Mindsetnya Drama-drama senior Kita yang dulu dunia Ini kan caraku ya Kita Kita gak belajar rudiment lah Gitu Gak belajar apa-apa Seperti yang aku share ke murid juga ya Kalau dilihat ya Ada yang Seperti Kan kalian Cuma taunya dulu ya Kayak Siapa ya Yola ya Risky Yola Saki Nah aku ingat-ingat ya Ada dulu namanya Aduh lupa aku Banyak lah gitu Ya maksudnya itu kan Mereka itu juga dulu Aku ajarkan juga sama seperti kalian Tidak Bukan berarti gak boleh gitu ya Rudiment gitu Rudiment ya Paradida Itu bagi Yang sudah tinggi-tinggi Itulah Ceritanya Sekarang kan Harus dipikirkan dulu kan Kalau mau berpikir seorang Yang mau jadi instruktur itu Berpikirnya Jangan yang tinggi Cari yang paling susah Diajarkan Cari yang paling Kecil Maka bermain lah Dengan kayak gitunya Jadikan lah dia Bermain lah Konsep lah dia Kalau dia berhasil Apalagi yang gampang Pasti berhasil Setiap metode Yang kita telahkan Sama dia Gagal Berhasil Gagal Berhasil Gagal Sampai nanti Dapat rangkuman satu Inilah untuk Mengajar Aku kayak gitu Aku kayak gitu Makanya aku bilang Kalau sudah aku ukurkan Yang namanya Rudiment Tiga berapa Seratus berapa Itu yang namanya Teknik drum Klasik Mau diajarkan Sama muridku Dengan batas waktu Yang sekian Ya gak cukup Lama Saya Gak cukup Dibandingkan Anak sekolah Sekolah sekarang Belajarnya Udah sampai jam 5 Sampai di rumah Nantuk Nah gak cukup Nah gak cukup Makanya Kesimpulannya Sebenarnya ada sih Ada sih Dengan bermain 30 menit Kita bisa membuat murid itu apa Nah itu yang kita perlu cari Bermain 1 jam Kita mengajar anak murid Atau pribadi kita itu Apa yang perlu dipelajari Oke Kalau belum belajar kini Apa yang perlu dipelajari Kalau aku kan ya Istilah Aku dulu ya Cuma aku mempelajari Cuma double aksen Ya Kalau apa Kalau double aksen single Itu aja ya Ya single Double aksen Goes Gak ada Gak ada Kamunya di buku tuh Gak ada yang kayak gitu Gak ada Tapi kan turun yang ke bawahnya lagi Sebelum belajar itu kan Pasti mempelajari Banyak-banyak Rhythm Kan gitu Banyak-banyak Terbentukan daripada Atau groove rhythm Sebelum kita mencapai Tapi groove rhythm dasar ya Gitu Ke bawahnya lagi itu Kita mempelajari Yang namanya Kalau istilah di lembaga kursusku Ada namanya Apa Stick control Di lembaga kursusku Stick control ini Ya maksudnya itu Kalau menurut Menurut aku Stick control itu adalah Koordinasi tangan Dalam hitungan Notasi atau nilai Kombinasi daripada Segala macam Not Not itu pun ada batasnya Pokoknya Pokoknya nanti Paling atas sekali itu Kombinasi Note 16 Dengan Note 6 Duplet Kombinasi Note 16 Sama Note 32 32 Dengan Note 6 Duplet Quintom Ada yang 6 Ada yang 7 Ada yang Mainnya Ada yang Mainnya 3.4 2.4 Ada Ada 5.3 Nah itu kan Banyak lagi Kalau semua Nah kebanyakan lagi Pertimbangan Itu kan harus dipertimbangan Ya itu dia Makanya Untuk mempersingkatnya Kreatif burunya Kalau aku pribadi Tetap dilakukan Apa yang menurut Aturan-aturan Norma-normanya Namanya Dasar-dasar Drap Tapi pakai Inisiatif Metode Skalanya Kita Setelah itu Baru kita katakan Secara teori Bahwasannya Yang kita mainkan Sebenarnya itu adalah Empat-empatnya Kita menggunakan Kata apa Flame Pla-pla-pla Bisa jadi Flame Mecus Gak bisa jadi Kita bilang kayak gitu Tapi sambil Sambil duduk santai Bukan sambil sedang Formal gitu Enggak Karena kan itu Hanya sebuah Kata-kata yang Mesti dipahami Dia Tapi Kalau namanya Notasi Mulai dari Gambarnya Ya kan Set readingnya Gambarnya Mulai daripada Posisi tangan Sama dengan Merasakannya Itu tiga-tiganya Gak boleh Kurang satu apapun Hancur-hancur Anggur-gurus Itu maunya Sampai dia mengerti Yang triplet Yang dasar Yang tiga-dua Yang situ Plet Yang enam belas Satu per delapan Setengah Satu per empat Hancur-hancur Ancuran dulu Kalau sudah mampu Itu anak murid Yakin lah bos Kamu menjadikan dia Apa Gampang Ada bukti Kalau minta bukti Cuma kadang-kadang ya Sudah-sudah Nampak bukti Malah banyak Yang gak yakin Gitu Kalau gak yakin Kalau dia tuh Main seperti itu Tapi bukan Ada yang Teman-teman Bukan Gak yakin Itu ya Wajar aja Kayak gini Aku munculkan video Semua nonton Oh Dia kan mainnya Nggak asli Ini pendapat Terakhir ya Pendapat yang salah Aku maksud ya Jangan lagi Diteruskan Pendapat yang Kayak gitu ya Dia nonton video Kan dia mainnya Nggak asli Kalau aslinya Nggak mungkin Seperti itu Sampai sekarang Aku gak tau Aslinya dimana Nggak aslinya dimana Ya aku tau Pasti kawan-kawan Rekan-rekan Menyatakan Kalau dia tuh Mainnya tuh Apa Lipsync Kalau aku jawab Iya Dia main Lipsync Tapi kalau Kamu pintar Melihat gerakan Angannya Dengan bunyi Drumnya Kalau Kamu punya Rasa Pasti kamu tau Itu pukulannya Pas Sesuai dengan Drumnya Jadi Kenapa Dilipsync Yang hebat-hebat Itu ya Yang dulu-dulu Muridku dulu Kan ada yang buat Defekel Yang namanya Apa Coper-coperan Ada Dulu ada Dulu yang bertanya Ah itu kan Lipsync Aku tau dia Kurang ilmu Kurang ilmu Kenapa Dilipsync Seandainya dia Mau datang Hadir pada saat Pengambilan Video itu Mungkin pasti Dibilangnya Sama ya Itu Dilipsync Karena suara Gramnya itu Sudah Empuk Sudah Enak Iya kan Kalau gak Dilipsync Kita suara Pok Gitu aja Berantakan Kalau menunggu Orang yang punya Mik Kalau menunggu Murid kita punya Mik Punya perangkat Alat untuk Miking Harganya Berjuta-juta Itu Muka Pan Makan Diambil Dengan Sederhadanya Seperti Kayak itu Tapi Tetap aja Nanti Anak Murid saya Ini Mainnya Di atas panggung Yang gak Lipsync Main asli Kamu bisa Dengar suaranya Gitu Apakah Pas mainnya Apa tidak Tanda kutip Arti maksud Seperti apa Pas itu Itulah Transkripsi Nah ya Transkrip Namanya ya Itu Transkripnya Yang nge-transkripnya Gurunya Ya saya Yang mainnya Ya muridnya Artinya Satu Daripada Kewajipan Kita Sudah Kita Penuhi Membuat Pelanggan Itu Bahagia Puas Itu maksud Aku Maksud aku Kayak gitu Jangan Jangan ada Dusta Di antara Kita Agus Siapa ya Gak Tau Ya Oke ya Teman-teman Saat dulur Udah panjang Banget nih Ya Sengaja Aku buat Keluknya panjang Maksudnya Supaya Ya Kalau Bagi Rekan-rekan Adik-adik Yang sudah Mau ngajar Itu ada Pertimbangan Ada pertimbangan Untuk memperbaiki Agar Pekan baru Ini khususnya Ya Sudah bisa sama Seperti kota-kota yang lain Ya Berkembang Kayak Semarang Surabaya Sudah nge-jazz Dulunya Rock Kota Bandung Jakarta Kita Biar punya Drama-drama yang bagus Yang anda juga Regenerasi Nah Jangan Yang sudah Ngajar guru Tolong Pendalam aja Saran aku Pendalam aja Nilain ilmu Notasinya Ya Kalau gak tau Lebih jauh lagi Apa arti notasi Itu Ya Diskus Diskus kita Ya Jangan marah Kalau digituin Ini kan pendapat Boleh diterima Boleh tidak Ini kan hanya Pendapatku aja Dalam Dalam Apa Ada Pendapat dalam Bincang-bincang Menghadap kamera Kayak gini nih Mudah-mudahan ya Ada manfaatnya Buat teman-teman Rekan-rekan semuanya Terima kasih Sudah mau nongkrong Dengan saya Di vlog ini Gak tau Sudah berapa jam Lebih kurang Saya minta maaf Kawan-kawan Lebih kurang Saya tolong Dimaafkan Ya Jangan dibenci saya Ya Karena Hanya sekedar Pendapat Pribadi aja Oke Yang salah Tolong Diperbaiki Yang bagus Oke Salam Berpisah Moga-moga Besok kita ketemu lagi Bye-bye 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 Bye-bye